Saya bisa sampai galeri itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan terima kasih banget saya juga termasuk orang-orang pilihan yang bisa belajar dan menyajikan makanan untuk Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arnold. Halo, saya Chef Renata. Kalau kalian penasaran bagaimana para kontestan menyelesaikan challenge mereka, jangan lupa tonton terus perjuangan mereka di YouTube MasterChef Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan like video ini. Kami sudah mencicipi semua hidangan olahan labu atau pumpkin atau squash dari kalian. So, mari kita lihat, kita akan berdeliberasi untuk menentukan siapa saja yang kira-kira layak. Saya yakin dengan masalah ini, saya akan aman dan mendapatkan web update saya kembali. Kalau aku semuanya, aku pasrain sama tiga juri. Aku percaya sama mereka. Kalau pulang, yaudah. Kalau lolos, aku akan lanjut. Pilihan yang cukup sulit ya, tapi ini adalah kompetisi dan harus ada keputusan. Semuanya silakan maju ke depan. Jujur dari white team, aku nggak bisa tebak siapa yang aman. Karena aku menurut black team, kerjakan khasnya juga benar-benar hebat. Buat semua teman-teman white team, dan juga black team, manager gue. Gue bakal buktiin lo, kalau lo semua salah. Dan sekalinya gue naik kompetisi dimulai. Tentangan mengolah pumpkin, squash, di mana rasa, flavornya itu harus terasa. Ada banyak segi penilaian, konsep, tingkat kesulitan dari hidangan itu sendiri. Kami di sini mencari hidangan yang terburuk. Dan orang pertama yang hidangannya kurang memuaskan. Dan harus meninggalkan galeri, dan mimpinya untuk menjadi the next Masterchef Indonesia. Harus berhenti sampai di sini. Abdi. Abdi. Nasi goreng, oke lah. Nasi goreng is oke. But rasa atau tekstur atau apapun dari labu itu memang benar-benar tidak ada ya. Siap, safe. Walah, walah. Mas Abdi giloh. Sudah tak anggap, mas ku, kok bisa-bisanya sama yang itu pulang. Aduh. Kacau banget. Sedih banget. Aduh, gak bisa berkata apa-apa. Kacau balau. Boleh saya ngomong? Pertama, saya berterima kasih kepada Masterchef Indonesia, dan saya bisa sampai ke galeri itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan terima kasih banget saya juga termasuk orang-orang pilihan yang bisa belajar dan menyajikan makanan untuk Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arnold. Dan juga bertemu sama semua saudara saya, tim, tukang makeup, mbak-mbak semua, mas-mas aku. Terima kasih banget The Best, aku enggak pernah ngerasain kayak gini, enggak pernah. Seorang kampung bisa sampai kayak gini. Terutama buat teman-teman tetap berkompetisi yang baik, berkompetisi yang keren. Tunjukkan kalian semua bisa. Ada banyak impian yang harus kalian lanjutkan. Aku juga terima kasih, Sen. Semangat, Yo. Semangat, Makasih, Di. Pokoknya terbaik buat kamu. Aku enggak memikirkan Black Team dan apapun, gong-gong-gong-gong-gong-gong. Semangat. Semangat, semangat. Itu lolos. Aku berharap lebih nangkot. Aku boleh salaman. Orang-orang pasti bangga sama kamu, ya. Kalau matur sun sangat. Ya, ya, thank you. Matur sun sangat. Matur sun sangat. Thank you, Api. Siap. Masak terus. Siap. Pasti. Masak terus. Masak terus. Siap. Siap. Matur sun. Thank you. Thank you. Aman, bro. Sampai. Siap. 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 Kau semua ninggalin gue. Kalian semua saudara-saku. Wah. Mas Abdi, aku mau ucapin makasih sudah mewarnai galeri Masterchef Indonesia ini. Terima kasih juga sudah menjadi penyemangat untuk kawan-kawan yang masih berjuang. Dan untuk Mas Abdi sendiri, sukses terus di luar sana. Kami akan terus mendukung Mas Abdi, dimanapun Mas Abdi berada. Bang Abdi, jangan patah semangat ya. Ya, the real life itu out there. Dan Bang Abdi itu sudah membuat kita semua ketawa-ketawa setiap hari di galeri ini. Jadi, thank you for that. Sampai di sini perjalanan saya, aku sudah melakukan semuanya dengan setulus hati. Thank you, Abdi. Abdi. Kita banyak ngobrol di belakang galeri maupun di galeri. Di sini, gue bakal melanjutin perjuangan lo. Dan walaupun kita bakal ketemu di luar, di situ kita pasti akan menang. Untuk Saril, Raffi, dan Fahmi, saya pengen mendengar kabarmu untuk lanjut dan sampai tiga besar. Oke, Black Team. Kita bisa lihat Sun, Wina, dan juga Ana. Eprat kalian masing-masing di situ. Wina, silakan ambil eprat kamu. Silakan buang di sampah. Eprat hitam kamu. Karena kamu aman. Dan kamu telah memperebut Eprat putih kamu. Sangat beruntung dengan ada pumpkin di sampingnya ya. Selamat datang kembali. Selamat datang, Wina. Terima kasih, Chef. Pakai eprat putih lagi. Rasanya bangga, happy. Perjuangan. Kok kali ini gak sia-sia? Dari perjuangan Ci Wina yang awalnya udah pulang, terus gara-gara dia masak kerih, dan lihat sekarang dia berjuang banget mati-matian untuk mendapatkan eprat dia ke Bali. Kupikir, dia patut sih mendapatkannya. Wina memang sangat pantas untuk naik ke atas karena dia sangat meng-highlight pumpkin di soto-nya. Sen, gimana rasanya Abdi pulang? Antara seneng dan gak seneng, senengnya Abdi pulang gak kurang senengnya karena saya juga di posisi terancam juga. Oke. Gimana pos dengan diri dalam kamu tadi? Perlu di-elevit lagi. Setelah masukkan dari siapannya. Sen, silakan ambil eprat putih kamu. Terima kasih, Chef. Letakkan di sampah. Eprat hitam kamu karena kamu masih aman. Welcome back di galeri. Gak mau pake lagi. Lo gak akan pake lagi orang itu, cuma black team kok. Betul sekali. Ingat ya, pengolahan, be smart, flavor, texture, keseluruhan menjadi hidangan akhir kalau misalnya itu salah. Oke? Oke, terima kasih, Chef. Yes, saya berhasil memulungkan game Abdi dan bisa kembali lagi di galeri. Mas, Chef, untuk menaklukkan orang-orang yang lain. Pami, kamu kelihatannya sedih banget. Kayak lesu mau jatuh gitu. Tidak, kenapa? Jadi, Mas Abdi pulang. Ya. Dan, banyak black team yang ngambil posisi white team. Yes. Sudah itu. Well, Sen sudah dari awal menargetkan ingin menggantikan posisi Abdi dan lihat di mana kamu sekarang. Saya udah bilang berkali-kali, berkali-kali. Jago masak aja, tidak akan bisa secure posisi kalian di kompetisi ini. Masakan Abdi... Enak. Selalu enak, hampir selalu enak. Tapi, apakah itu masuk dengan konsep tantangannya? Tidak. Bahkan, nama pertama yang kami bertiga sebutnya sudah paling gagal dari semua. Itu bukan keputusan yang mudah. Ya. Hana, kamu kenapa nangis? Saya tahu rasanya tereliminasi, Chef. Jadi, memang sakit. Sedih. Judas-Judas cengeng ternyata, ya. Oke, disini tinggal satu lagi, black team. Terus ada Raffi, Syahril, Amanda. Raffi, Syahril, sama-sama Dark Breast. Sama-sama kurang baik. Siapa yang harus pulang? Sama-sama gak mau pulang, Chef. Kenapa? Gak mau pulang. Kamu yakin banget? Siapa tahu Syahril mau pulang? Dia gak mau pulang juga, Chef. Enggak, Chef. Saya masih mahu pertahan, Chef. Kamu masih mahu pertahan? Chef, Chef. Terima kasih. Terima kasih.